Assalamualaikum Pagi Prenn Jangan bosen-bosen ya ngeliat gue Udah pada masih kandang belum Prenn pagi ini Kalo gue yang bawah udah keluar semua Tinggal yang atas nih Prenn Semangat ayo Hari ini gue mau ngupas Ulas tentang pemasteran burung Karena menurut gue Pemasteran burung tuh termasuk Salah satu Biar burung kita Bisa juara Selain satu rawatan ya Rawatan tuh penting Rawatan burungnya Kedua pola makannya Nah yang ketiga nih menurut gue Pemasteran Pemasteran tuh penting banget Prenn gitu loh Buat trotolan aja tapi gue ambil yang penting-pentingnya aja gitu loh Prenn Kalo gue Di bawah juga ada nih Prenn Gak banyak gitu ya Cuma tiga kapas embak Kiri-kiri Sama lakbet gitu loh Kalo di atas lumayan gitu loh Gue tunjukin penasteran burung apa aja yang buat Isian murah gitu loh Isian murah gitu kan Oke Ayo Kebetulan Pagi ini yang di atas gue belum Kelar Belum sempet Ngasih makan Baru yang bawah Nih gue mau ke atas nih Gue mau tunjukin Masteran burung apa sih yang ada di tempat gue Gue sih buat pemasteran Pemasteran burung Gue masih pake Burung hidup ya Tapi gue juga dibantu Prenn Sama Pemasteran digital Malem gitu loh Karena kalo malem kan burung Rata-rata tidur ya Jadi gue bantulah sama Pemasteran digital Cukup membantu gitu loh Prenn Nah Udah sampe atas nih Biasanya kalo gue Pemasteran gue yang penting gitu ya Gue bilang penting-penting aja lah Kalo buat Trotolan gue ya Itu selalu gue Kalo murah-murah gue tuh Ada cililin Itu cililin tuh Kalo menurut gue Penting banget Kalo buat murah Karena sampe saat ini Gue liat Penilaian juri tuh Pukulan Masih dipegang cililin Aduh ngap Frenn Karena gue udah mau sekandang Terus nek tangga juga Mungkin karena gue gemuk kali ya Cililin Kita gue tunjukin ya Burung apa aja yang ada Belum gue bersihin sih Ntar Nah ini dia Prenn Pemasteran burung gue Yang ada di atas Gue ngambilin tintingnya aja Nih ini cililin nih Prenn Belum gue bersihin Kenapa gue bilang Cililin tuh Pusin banget Buat Isian murah Kalo burung lo udah bunyi Begini Pukulannya Buh Gita banget Prenn Sabar Sabar Pelan-pelan loh Gue kalo setiap ngasih makan Burung semua Gue ajak ngomong Nih cililin Cililin nih masih Dipegang mutlak Buat pukulan Semua I.O Gue rasa Wah kalo burung lo udah ada Suara cililin Indah bro Gitu loh Makanya cililin nih Buat pemain murah Pasti punya lah Gitu loh Nah Tentuan gue Kalo udah Kalo gue udah Angkat dari Lodok Tempel Cililin Prenn Tuh Kocililin ya Kalo yang kedua Gue punya Kapas tembak nih Nih Ini Demaran Prenn Harga Yang burung ini Kalo gue Kalo punya burungnya Habar apa bang Kalo punya burungnya Harganya murah Gue punya dua Prenn Atas sama bawah Kenapa Biar sawut-sawutan Gitu loh Tuh Pas tembak gue ya Nih Tinggot atau kapas tembak lah Nah Buat pukulan Nah ini Siri-siri Lumayan nih Dia buat durasi Nah Dan terakhirnya Gue lagi demen banget Sama ini nih Prenn BAS Ini belum gue bersihin nih Kenapa gue bilang BAS BAS tuh kayak yang kemarin gue buat konten ya Dia tuh Sejenis iskin Dia tuh pukulannya rapet-rapet Prenn Dia baru kelar mandi nih Biasanya gacau banget Belum pada gue bersihin Nih BHS Nih BHS Ya kan Gue juga ada kenari Kenari gue di luar Kenari Belum pada gue bersihin Tren Laper pada tuh Kenari Keliatan gak Kenari Tuh Buat durasi dia Jadi yang penting Jadi yang penting-penting aja Lu ambil Prenn Kalau buat Rotolan ya Tapi kalau buat isian Oke lah Lu cari yang agak Bagusan Terus Lakbet Nih Lakbet juga gue Pasti punya atas bawah Biar sautan Gak perlu gacor Kalau buat isian Yang penting tuh Rajin Gitu kan Kalau gue Dan yang terakhir Gue punya mule Nih Biar kecil Begini nih Prenn Gacor banget nih Prenn Burungnya Gue kemarin Baru ngangkat Temen-temen gue Nah Itu Prenn Ya Maseran burung Yang ada di rumah gue Sebenernya sih Masih banyak lagi Gitu loh Cuma Gak gue taro sini Gue taro di tempat Joki gue Yang khusus burung Mainan Kayak kolibri Gitu loh Apalagi ya Disana ya Ada Banyak lah Masih gitu kan Cuma gak gue taro sini Jadi kalau yang disini Gue ambil yang penting-pentingnya Aja Buat isian Terotolan gue Gitu loh Prenn Sebenernya sih Gue punya loh Cuca Cungko Gitu Cuca Cungko juga itu Bagus buat isian Murai Tapi gak gue taro sini Gue taro Di rumah joki gue Nah ngomong-ngomong Tentang Cuca Cungko nih Pren Pengalaman pribadi gue Gitu kan Kalau lu kepengen Ngambil tembakan Di Cuca Cungko Bisa lu jemur Gitu ya Pren Jemur tuh Dia pasti bakal Pukulannya panjang-panjang Gitu Tapi kalau lu mau ambil Durasinya cuca Cungko Jangan jemur Jadi kalau abis lu Mandi di sini Kalau gue ya Pengalaman gue Ini pribadi Di Cuca Cungko ya Abis di mandi ini Kan repek tuh Abis kasih jangkrik kan Abis itu gue jemur Sebentaran gitu Bentar aja Jangan lama-lama Abis itu angkat Pren Angin-anginin Gue jamin Pren Asli Jurasinya cuca Cungko Pasti keluar Semua Gitu Tuh Itu BAS tuh Pren Rapet-rapet kan Itu loh Dia sampai bisa Dua menit Pren Tanpa bedah Gue lagi demen banget Itu burung Gak tau kenapa Itu harganya Hampir lama Masih Cungko Dia rapet Lagunya juga enak Gitu loh Kalau BAS Nah Lanjut ya Pren Gue tuh Kenapa gue gak terlalu Banyak Pren Di rumah Pemasaran Capek juga ya Pren Bersihkan jangka Gitu kan Jadi yang penting-penting aja Terutama Kirilin Gitu loh Saya jadi Ambil tuh Yang pukulan Sama durasi Itu cukup Gitu loh Kalau menurut gue Apalagi disini Teroktolan kan Gitu Udah cukup lah Nah kalau Malem gue masih dibantu nih Pren Buat pemasaran Sama kali gue nih Biasanya gue pake HP Atau pake Pemasaran digital Ya Kenapa gue masih Pake Karena malem penting Pren Buat Burung-burung Apalagi terotolan ya Biar masuk gitu loh Isiannya Saya gue pake ini nih Pren Ini barangnya nih Asli ini bagus banget Pren Banyak banget Apa Isiannya Isian burungnya Banyak banget Di komplit Asli komplit Gue gak bohongi Komplit Dan ini kuat Pren Dari malem Sampai pagi Biasanya gue Maserin burung tuh Kalau malem Mulai dari jam 9 Gue tidur nih Jam 9 Gue nyalain Gue nyalain Dan ini bakal Masih nyala Sampai subuh Nah subuh tuh Baru gue matiin Karena burung juga Pasti udah pada bunyi ya Kalau tubuh Gitu loh Tapi Lu jembur Lu Cas dulu nih Paginya 2 atau 3 jam lah Gitu Gue jamin Ini sampe pagi Bakal nyala terus Gitu Pren Wih Dibantuin nih ya Pren Kalau malem gue ya Gitu loh Nah Itu Pren Pemasaran burung Yang ada di rumah gue Biar burung Terjuara Oke Sampai sini dulu Pren Konten Youtube gue hari ini Gue harus kontak Tandang yang atas Sampai ketemu lagi Di konten Youtube gue berikutnya Oke Pren Semangat Selamat Kicau manian Lantara Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa